Muhammad Burhanuddin, anggota kuasa hukum Baradae, mengungkapkan kliennya saat ini dalam keadaan sehat. Burhanuddin juga menyatakan sejauh ini kliennya telah memberikan keterangan lebih detail dalam berita acara pemeriksaan atau BAP ke penyidik Polri. Atas hal tersebut, dirinya memastikan kondisi kesehatan mental Baradae dalam keadaan yang baik dan lebih lega. Sementara itu, Deolipa Yumara yang juga kuasa hukum Baradae mengungkap sosok yang memerintahkan kliennya menembak Brigadir Yosua. Deolipa menyatakan sosok yang memerintahkan itu merupakan atasan langsung Baradae saat bertugas. Deolipa mengatakan sang atasan memerintahkan Baradae untuk membunuh, namun Deolipa kembali tidak menjelaskan secara rinci tindak pidana pembunuhan yang dimaksud. Sementara itu, dalam hal ini, polisi sudah menetapkan dua orang sebagai tersangka. Keduanya adalah Baradae dan Brigadir Riki Rizal. Baradae dijerat pasal 338 Junto Pasal 55 dan 56 KUHP tentang pembunuhan dan persangkongkolan. Sedangkan Brigadir Riki dijerat pasal 340 Subsider Pasal 338 Junto Pasal 55 dan 56 KUHP tentang pembunuhan berencana. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!